Semangat berjuang hingga ke titik akhir menjadi kunci utama Ahmad Azwari dalam meraih dua medali emas dan satu perak di ASEAN Paragames 2022 yang berlangsung di Solo beberapa waktu lalu. Atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor ini bisa mengharumkan nama daerah sekaligus membawa nama Indonesia di event bergensi tersebut. Pada ASEAN Paragames 2022, ia berhasil meraih emas pada nomor 4 x 100 meter estafet gaya bebas dan 50 meter gaya kupu-kupu. Sementara untuk satu medali peraknya diraih di nomor 50 meter gaya bebas. Hasil luar biasa yang ditorehkan Ahmad ini menjadi angin segar bagi NPCI Kabupaten Bogor. Ia menjadi andalan di cabang olahraga renang pada peparda nanti untuk bisa meraih medali emas semaksimal mungkin. Ahmad Azwari juga mengingatkan rekan-rekan atlet lainnya di Kabupaten Bogor untuk terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Karena kunci keberhasilan ada pada sesi latihan dan arahan dari para pelatih. Dua emas, satu perak. Satu emas di estafet, estafet bebas 100, 4 x 100. Terus satu ini lagi 50 meter gaya kupu-kupu dan terus berakhir ini perak di nomor 50 gaya bebas. Gimana bang perasannya bang? Saya kebanggaan yang mewakilin Indonesia di event internasional. Butuh berapa lama? Untuk kita ke Ajang Asian Paragame itu dari bulan Oktober 2021 kemarin. Sudah hampir satu tahun persiapannya. Dari Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.